Aku masih punya beras tiwul, nasi tiwul dari bok genuk masih banyak lumayan nih Ini kayaknya sekiloan, masih sekilo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Francis Kasari Nah kali ini aku punya beras tiwul yang dari bok genuk itu Nah ini sudah aku cuci pakai air biasa, tinggal disiram air panas bentar, langsung tiriskan, langsung masuk ke kukusan Nah sekarang aku mau siram air panas dulu Nah ini sudah aku siram, sudah aku tutup juga, nah tinggal ngukus bentar aja Itu kan, canggih kan, jadi simple masak segot tiwul Nah sekarang aku mau panasin minyak, bentar Ini aku punya jelantah minyak yang bekas telur itu pakai minyak kelapa Tapi buat goreng telur jadinya agak kuning gitu, tapi sayang kalau dibuang jadi masih aku bisa pakai Ini aku siram, sisa minyaknya Tuh Terus apa lagi ya Nah Kemarin aku nemu telur bebek, dapet rezeki Ya bener kata kalian semua Kemarin aku sempat belanja di warung Nggak usah disebutin namanya ya pan Kan kita bukan gibah Jadi aku beli telur itu, pokoknya kalau di Bali itu hitungan telur itu per butir bukan per kilo Jadi kalau beli telur itu kita per butir Per butir, bukan nggak ada berat per kilo itu nggak ada Jadi sebutirnya itu 2 ribu Jadi aku punya uang di dompet cuma 20 ribu Jadi aku beli 20 ribu itu harusnya dapat berapa ya 10 ribu ya Eh harus dapatnya 10 biji ya kan Nah ibunya bilang dapat 10 biji gitu kan Yaudah saya beli 20 ribu Tapi sampai rumah, sampai kos ternyata cuma dapat 9 biji Jadi yang satu nggak dikasih ibunya itu yang nakal atau mungkin lupa Nggak tahu yang jelas Nggak mungkin lupa, nggak mungkin salah ngitung ya kan Nah ini aku dapat gantinya rezeki telur bebek di sawah sama bapaknya Aku kasih sama bapaknya, udah bawa pulang aja dimasak katanya gitu Pakai tasa Bali Jadi rezeki ya kan, rezeki maksudnya kemarin kehilangan telur Telurnya Mbak Ziska kan udah hilang lama Kemarin kehilangan telur pas beli Telurnya berkurang satu Nah ini diganti sama Tuhan Yang Maha Asa Diganti telur bebek malah lebih enak ya kan Nah ini aku, eh aku udah panasin komper belum ya Ini aku panasin dulu Nah kalau aku mau bikin Mau bikin telur kembang Kalau orang Malaysia telur sarang Orang menado juga mungkin telur sarang ya Jadi telur sarang itu Itu minyaknya tuh harus panas sekali ya Harus panas sekali Terus ini ngocoknya juga harus kuat Kuat ngocoknya Jadi kalau ibu-ibu di rumah Nggak bisa ngocok Suruh banci-banci yang ngocok Pasti kuat ya kan Ibu jangan sedih ya kan Terus ini Telurnya aku Pecahin dulu Bismillah semua Nih Tuh Kalau kulit telur bebek itu getas banget Ya Allah ini masih fresh banget Telurnya ini bertelur Baru tadi Nih Fresh banget tuh ya ampun Rezekinya Mbak Ziska Ini aku buang dulu sampah Aku cuci tangan Biar nggak amis Sebentar Nah ini aku bumbunya cuman pake garam Karena kemarin ada yang nanya pake garam aja mbak Iya saya pake garam aja pun Dikit jangan asin-asin nanti nek Kalau kebanyakan garam nanti Rasa telurnya jadi nek Nek dimakan tuh nek Tapi kalau garamnya dikit aja Rasanya gurih enak Terus ngangenin gitu loh Kedikit nagih gitu Nih telur dia dikit Aku kocok yang kuat Mbak aku nggak punya saringan Untuk ini loh mbak Untuk goreng telurnya Biar pecah gitu Telurnya biar jadi bersarang gitu Jadi kayak kembang telur gitu Gimana caranya ya Bisa pake garpu Untuk nuangnya Jangan sedihakan Sudah panas belum ya Jadi aku Sore ini sore ya Aku bikin video Sore aku mau Makan Telur kembang Atau telur sarang Sama Nasi tiwol Gitu Tuh kan Kalo banji tuh Ngocoknya pinter Aduh Nggak ibu-ibu di rumah Ngocoknya lebih pinter lagi Bisa pake mixer Bisa pake Pekosokan telur Tapi kalo cuman Untuk makan Satu orang aja ya Bikinnya pake ini aja Pake senda Tapi kalo untuk Kayak kemarin aku bilang Untuk berkatan Atau acara hajatan Itu bisa Pake mixer Lebih ngembang lagi Ini udah panas Bener ya Belum ya Belum Harus panas Bener-bener panas Minyaknya itu Jadi baru bisa Sarangnya tuh bagus Bersarangnya Aku Pindahin gini ya Nah Itu minyaknya Agak kuning Karena apa Ini minyak kelapa Tetep cuman Karena pekas yang goreng telur Kemarin-kemarin Aku nggak buang Soalnya sekali goreng Langsung bekasnya Goreng telur tuh Minyaknya jadi kuning Jadi aku simpan Disana Tadi aku pake goreng lagi Sebenernya sih Bahaya nggak sih Tapi ya Yang penting jangan Minyak yang sampe kotor banget Terus buat goreng lagi Nggak Paling satu kali dua kali Seperti itu Nah ini Nah ini kayaknya udah Panas banget Bismillah Jadi nuangnya bisa pake Kayak gini Ibu-ibu di rumah Nih Biar keliatan ya Bismillah Yurrahmanirrahim Tuh Sudah Sudah ngembang tuh Bisa persarang nanti Nah ini Jangan dibolak-balik Didiemin saja Jangan dibolak-balik Didiemin saja Ini biar nggak Aku Atau ames Aku kasih minyak air dulu Terus aku buang dulu Bentar Bedapa Malang Nasibku Punya Serok Jelek Gosa Aduh Minyak Walat kan Mbak Siska Punya Ini gosong Udah gitu Jelek pula Ya kan Nah ini Minyaknya kegedean Udah aku kecilin lagi Nah sekarang aku Bualik Biar nggak gosong Tuh Nah ini aku taruh disini Udah tak lapin ya Udah aku goreng Ibu-ibu bantuin Ngeliatin ya Kalau gosong Teriak gosong Mbak Siska gosong Kayak gini Oh ya kemarin Ada seru-seru Aku sama kru-kru Onda Adif itu Aku sama yang cewek-cewek Itu baris ya Eh aku ajarin tiktokan ya Yuk tiktokan ya Mbak Siska Gitu kan Aku di depan Akan gendang Kalau aku Kalau Siska bilang mundur Mundur Kalau bilang Maju-maju Kalau bilang mundur Mundur Kalau bilang muter-muter Gitu kan Terus oke Ayo Mbak Koyang Yuk Maju Mundur Yang belakang Bagi aku cerita-terita Pada jatuh Yang di belakang Cewek-cewek Kaget Pakai suara lagi Ya kan Mbak Siska Ada Pada ketawa Wah Nah ini aku udah balik lagi Sarang burungnya Tuh Baunya Aku udah siapin cabai irisnya Aku taruh sini Terus ini aku angkat Nanti gosong Ibu-ibu gak ada yang teriak Gosong Mbak Siska Gosong Gitu kan Aduh Nah ini minyaknya tuh Minyaknya nanti aku simpen lagi Aduh Nah ini aku taruh gini dulu Nah Sekarang Aku siapin Sekoti wallnya Sekoti wallnya tuh udah mateng Ditinggal goreng telur aja Jangan sedih Kan Tuh Oh bentar Minyak Telurku masuk lagi Ada apa ya Biar gak melotor-melotor Ya Allah Nah udah aman Nah ini Aku pake centong dulu Nah Ah Tegaknya Ya Bil piring Tapi kok suka tibulnya Gak blanknya ya Apa Karena Tadi aku nyuci Terus nyuci Masih kerendam air Kebelamaan Tapi gak apa-apa lah Tetap disyukurin aja Hari ini gagal Mungkin aku lagi Kurang konsentrasi Yang namanya Masak-masih tibul Sambil nge-vlog ya kan Gagal aku masaknya Tapi agak lembek gitu Gak kering gitu Pisanya yang enak tuh Perol-perol kering gitu Hmm Dah gak apa-apa Tetap harus dimakan Gak boleh dibuang Kan ini yang ngasih Mbok genok channel Nah Nah Kemarin Tadi nge-men Pak jangan ditiup gitu Katanya Kalau menurut Ajaran Islam Gak boleh ya Aku gak tau juga Yaudah aku jauh-jauh Niipnya Saja aku gak ada Kipas angin Gak ada ini juga Udah-udah gini Pake tangan Nah Nah ini telurnya Kembangku udah jadi Di rumah Ya kan temen-temen Makan Cuma pakai kayak gini aja udah Apalagi ini tambahin Cabai rawit seperti ini Kayak biasanya aku bikin kemarin tuh Taruh di atasnya gini Kasih kecap jadi kayak Aduh gurih Kemarin tuh ada yang ngotot sama aku Ngedm ya Orangnya tuh sakit jiwa itu ya Mungkin orangnya sakit jiwa aku gak tau kenapa Tiba-tiba DM Mbak Siska tuh ngeles Katanya gitu sawas tiramnya Mbak Siska kan ada MSG nya Masya Allah demi Tuhan Ya Allah aku sawas tiramnya tuh aku pakai Yang gak ada MSG nya aku juga sebelum Beli tuh aku membaca Yang beli juga aku kok dia bisa fitnah Aku ngeles katanya gak punya Mbak Siska Ada MSG nya ya ampun Emang dia tau aku pakai apa dan merek apa Terus ya ampun emang aku membohongin Orang atau membohongin diriku sendiri Ya Allah terus dia udah gitu Tak bales Mbak belajarlah jadi manusia Aku balesnya gitu jadi DM dia kan Balesnya aku Mbak belajarlah jadi manusia Fitnah itu dosa Terus kalau gak tau jangan sok tau tak gituin Terus apa aku punya salah sama Mbak apa Kok Mbak selalu mencari kesalahan aku gitu Selalu selalu ngejer-ngejer apa gitu Terus dia balesnya panjang itu Itu loh ada SMG terus dia ngasih screenshot Idranti saus tiram itu ada MSG nya ya itu dia yang dia yang baca punya dia yang dia Google Kalau punya aku tuh gak ada MSG jadi saus tiram tuh ada yang saus tiram real saus tiram pure Jadi gak ada MSG nya tuh ada dan aku pakai itu gak mungkin aku pakai MSG pahit Kalau di saus tiram yang biasa yang terjual di pasaran yang ada sasetan itu kalau dimakan itu pahit Lehernya iya kan itu karena ada MSG nya ya nah ini tuh gak ada MSG nya makanya gak pahit dan aku makanya mau beli seperti itu Kadang aneh terus udah gitu dia panjang lebar terus baru mau tak bales gak bisa aku di blokir Instagramku aku salahnya apa dia yang ngomel-ngomel aku jawab dengan santai dengan sindiran belajar-lajar di manusia Eh dia ngomel-ngomel panjang itu aku baru mau baca udah di blokir ya ampun Itulah ciri-ciri orang sakit hait sakit jiwa Orang pendenggi kita gak boleh mempunyai sifat seperti itu ya Kita Indonesia ada merdeka hati kita juga harus merdeka Gak boleh mencari kesalahan orang lain gak boleh memfitnah orang lain seperti itu Ini pelajaran hidup buat kita semua jadi kita harus hati-hati Apa yang kita lihat belum tentu seperti apa yang kita tahu Apa yang di dalam video juga belum tentu apa seperti kenyataan seperti itu Tapi gak boleh fitnah seperti itu Soalnya aku gak makan MSG masih dipaksain disuruh bilang saus tiram ku ada MSG nya Oh mau ngambil kecap kan malah jadi salah saus tiram Tuh tapi hari ini aku gak mau pakai kecap aku mau pakai saus bangkok ini ada manis-manisnya Ada petes-petesnya ibu-ibu bisa cari merek apapun saus bangkok Kok ibu-ibu semua yang nonton ada cowok ada bapak-bapak ada adik ini semua ya teman-teman Bismillah Nih Tuh menggiurkan aku makannya pakai ini kayak fuyung hai jadinya ya kan Ini kan sausnya kan ada manis-manisnya jadi kayak fuyung hai Tapi gak ada cuka asma-sema Eh ada dikit rasanya ada Aku cuci tangan makan Aku makannya pakai lampu karena udah gelap disini Jadi aku makannya pakai sekotiwul sama telur kembang atau telur crispy atau telur kembang Apa namanya? Kok lupa lagi namanya? Aku ya Allah mbak Siska tuh udah banyak umurnya Telur sarang burung Ini telur sarang bebek karena telur bebek akan alhamdulillah Sekali-kali makan telur bebek ya Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah endul banget Coba dipadu sama nasi tibolnya enak gak ya? Enak Cuman jujur nasiku temen kelembean ini masanya gak tau kenapa ya? Karena nyucinya tadi nyuci terus aku tidiskan Itu agak lama nunggu air mendidihnya Jadi aku sirap air panasnya itu agak kelamaan Jadi mungkin itu yang bikin lembek ya Itu karing banget Berasa makan fuyung Hei Yuhuuu Jangan sedia kan Ehm Andun Cabai rapitnya juga pas Pedasnya pedas-pedas Apa ya, pupuk bawang Kalau orang Jawa mainan bilang Orang Jakarta bilang pupuk bawang gitu ya Pedasnya pedas mainan gitu aja Oh iya, punya ingin nanya Kenapa sekarang jarang makan pedas banget Kenapa, nah Aku suka pedas banget Terus Tau sendiri genger, pedas enak banget ya kan Apalagi ada peti Cuman kemarin-kemarin tuh banyak berita Teman-teman dari teman-teman Orang yang sakit lambung Meninggal kronis lambung karena Luka, karena makan pedas sama Lada, pupuk itu Terus sering makan pedas-pedas Karena udah umur juga, udah gak kuat lambung Dinding lambungnya itu banyak yang meninggal Karena itu, aku tiga orang Kena berita itu, jadi aku otomatis Stop makan yang pedas-pedas banget Jadi kalau ada yang bilang Mbak makan dong cabai berapa gitu Maaf itu bukan kontenku, kalau kalian suka yang nonton Kontennya yang kayak gitu-gitu, kalian bisa cari Banyak channel ya kan Yang makan pedas-pedas gitu, kan kemarin juga ada Youtuber, siapa ya Tom siapa Tom Baikum, eh siapa namanya itu Itu kan juga masuk rumah sakit kan Karena makan pedas banget Kalau masih muda sih lambungnya masih kuat ya Makanya makan pedas, pengen rujak pedas Pengen ini pedas, aku dulu juga gitu Sekarang kita udah tambah tua Tambah umur Umurnya tambah banyak Kalau bisa kurangin pedas-pedas Padahal cabai itu vitamin C-nya banyak loh ya Telurnya udah habis Nasi tiwulnya masih nanti Tapi ini aku dikit lagi Aku dikit-dikit aja nanti telurnya Biar pas, sampai selesai pas telur Sama nasi tiwul Saya biar rapit aja udah enak pedasnya Sama nasi tiwulnya Enak pedasnya Sama nasi tiwul Simple tiwul Di balem buku genuh Semoga sehat selalu ya kan Semoga bahagia selalu terlebihnya segini nasi tiwoli masih segini berarti aku bagi segini ini tiga amploan kayak anak kecil ini satu ini satu yang ini satu pas kan kalau kelembean memang aneh di lidar rasanya gimana ada ah hmm 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 kebobolan ini mau gak? mau dia aduh si kucit kalau makan langsung gitu alhamdulillah lebih lalamin sudah habis jadi dapat rezeki telur bebek itu rasanya endelok banget apalagi telur bebek nemu langsung rasanya endelmarkendel nah teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku apa namanya? masak suko tiwol, cara masak suko tiwol seperti itu cuman masika tadi salah agak kelembean terus makan suko tiwol sama telur sarang tuh enak banget, telur kembang Bali tuh enak banget ya teman-teman terima kasih banyak sudah nemenin aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis